Tanaman hias hutan Tanaman hias gantung dari hutan Cantik banget bukan? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan semuanya Di channelnya Saripi Dayat LTJ Kali ini saya tidak mencari tanaman hias Ke hutan Ya takutnya teman-teman semuanya bosan Dan kali ini saya akan review Tanaman hias gantung hasil saya Mencari dari hutan Dari jenis tanaman hias Harumpai kawan ku Dulu pernah saya mencari tanaman hias Harumpai itu saya dapat Di pohon kelapa sawi dan Alhamdulillah sampai sekarang ini Sudah kurang lebih 3-4 bulan Sebentar saya akan perlihatkan Tanaman hias harumpai itu Yang sangat cantik kawan itu Cocok banget untuk dijadikan koleksi Tapi ditanamnya digantung Dan saya sekaligus akan Kasih tau Dia tanamnya Dan utamanya kawan semuanya Suka ke hutan Nah itu biasanya Habitatnya dia tumbuh di Pohon sawit Terus pohon aren Kemungkinan sekarang sudah Rangka Sudah jarang banget ditemukan Setiap saya mencari tanaman hias ke hutan Jenis tanaman hias harumpai Seperti itu Jangan menemukannya Yuk kita keluar Sebelum melanjutkan video ini Alangkah baiknya Kawan semuanya yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Yang sudah subscribe Ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan jangan lupa kawan ya Aktifkan juga Icon yang bergambarkan loncengnya Dia pencet saja Supaya kawan-kawan semuanya Tidak ketinggalan Dimana waktu saya Membagikan video-video selanjutnya Dan mudah-mudahan Video saya ini Ada manfaatnya Oke Nah ini kawan semuanya Jenis tanaman hias gantung Dari jenis tanaman hias harumpai Ini jenis tanaman hias hutan kawan Jadi saya maksud Tanaman hias gantung ini Mulunya suka menggantung gitu ya Nah disini juga saya Tetapkan Ditaruh disini Simpannya di dinding Nah disini berjajar dengan Tanaman hias sirigading jumbo Saya punya dua kawan Ini yang dulu yang pertama saya ambil Cuma segini kawan Dan sekarang alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Tumbuhnya Bagus banget Limbun banget Ini tanaman hias gantung ini Ini jenis tanaman hias hutan Dan satu lagi di sebelah sini Nah ini kawan semuanya Satu lagi disini Ini sama jenis tanaman hias hutan juga Ini koleksi saya Nah ini lebih banyak Ini yang dulu pernah Dapatkan Dan saya menggunakan media tanamnya Cuman Mos Mos ya kawan Ya pasti kawan-kawan juga Pada tau mos Dan sabut kelapa Dibuntal sama sabut kelapa Nah ini Ini sangat bagus banget Kalau tumbuhannya Dan dia Tumbuhnya kawan Jangan terlalu panas Seperti biasa ini Kan ini sedang ya Di atasnya ada Paranet Nah itu di atasnya ada Paranet Jadi Jangan terlalu terik sinar matahari Bersapa Yuk kita bawa ke bawah Nah ini kawan ku Saya sudah bawa ke bawah Nah ini Jadi Dia Gimana ya Akarnya kan Di dalam gitu Jadi Dia dibuntal sama saya Sama Mos Ya Bekas itu Pakis-pakisan itu Ada ya Suka ada yang Lembut-lembut gitu kawan Nah itu Jadi Saya Bungkus lagi Sama sabut kelapa Dan ikat Ini Mudah banget Ini Ringan banget Ya kawan Mudah banget Cara Sederhana Banget Ini Saya Menenamnya Nah ini Cuma di ikat sama kawat Kalau yang ini Gak tau jenis tanaman hias apa Kawan Ini Sudah nempel sih Oke Kita keluarkan Nah Ini Tuh Dia nempel Dia tumbuhnya di akar Gak tau jenis tanaman hiasa Apa Ini kemungkinan Tanaman hias Pakis-pakisan ya Ini Saya bawa Dan dia sudah mengeluarkan Tunas juga Jelas Oke Nah ini Kawanku Tanaman hias Gantung Dari jenis tanaman hias Harumpai Tuh Sangat bagus banget Dia Sudah panjang banget Ke bawah Ini kurang lebih lah Satu meteran Ini Alhamdulillah Ini koleksi saya Kawan Dan dia Gatau bunganya Gatau apanya Ini Nah Lihat Cantik banget Bukan Ini pasti kemungkinan Terus tumbuh panjang Seperti ini Nah Seperti ini Dan misalnya teman-teman Ingin merawatnya Saya kasih tahu Ini pengalaman saya Di Menanam jenis tanaman Hias Harumpai ini Jadi Nyimpannya Jangan di tempat Yang terlalu terduh Gitu Mudah rontok Ini daunnya Kan Mudah banget Putus Kawan Mudah banget Putus Nah Ininya Batang Batangnya Seperti ini Nah Ini Ini yang barunya Baru-baru Muncul Lagi Nah Ini muncul-muncul Yang Baru lagi Tunas-unas Baru Nah Tuh Kawan Ini sangat bagus Banget Jenis tanaman Hias Hutan Tanaman Hias Gantung Dari Hutan Gitu Lihat Di belakangnya Pakai sebut kelapa Ini Saya Pakai sebut kelapa Aja Dibungkus Gitu Nah Ini Media tanam Ini Ini bekas Pakis Pakisan Yang sudah Lapuk Bukan lapuk Yang sudah Busuk Pakisnya Otomatis Yang punya Seperti ini Kalau Gak salah Ini namanya Mos Kalau Salah Mohon maaf Silahkan Kasih Tahu Saya Ini Tuh Sangat Bagus Banget Kawan Ini Cuman Begini Aja Cuman Begini Aja Nah Taruh Wira Wyan Kayak Tasbe Gitu Kawan Keren Oke Dan Yang Itu Yang Satu Lagi Saya Taruh Di Apa Itu Pot Nya Juga Bekas Apalah Gak Tahu Nah Ini Saya Bawa Kebawa Cantaukan Saja Nah Ini Kawan Coba Saya Menggunakan Apa Itu Apa Sekam Sekam Padi Kawan Tuh Ini Bagus Banget Bukan Keren Tuh Ada Yang Mati Belakang Ini Kemungkinan Kemarin Di Waktu Beberapa Hari Kemarau Saya Lupa Enggak Menyiram Ada Yang Sampai Mati Noh Ada Yang Mati Gak Apa Cuman Satu Satu Helais Satu Lembar Doang Satu Dua Gak Apa Tapi Ini Yang Lain Sangat Subur Banget Kita Simpan Lagi Nah Itu Dia Saya Selalu Taruh Disini Dan Dia Lumayan Sedang Saja Kawan Ininya Mataharinya Nah Di Atasnya Pake Paranet Nah Dan Ada Seri Gading Kemungkinan Ya Terjaga Sedikit Sedikit Gitu Mataharinya Nah Itu Oh Iya Nah Ini Kawan Siwa Mencari Dari Hutan Juga Nih Sirih Yang Di Ada Yang Ada Yang Bilang Ke Saya Itu Maha Kotoran Burung Katanya Bukan Kawan Ini Bukan Kotoran Burung Nah Lihat Ini Asli Sirih 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 Nah Kalau Kata Orang Sundama Sirih Ini Tunas Barunya Nah Lihat Sudah Keluar Tunas Baru Namun Ini Keluar Tunas Seperti Ini Ini Enggak Enggak Tapi Yang Ini Keluarnya Bagus Sama Juga Ini Hasil Hasil Dari Hutan Saya Koleksikan Disini Dan Ini Ada Manfaat Ada Manfaat Untuk Apa Orang Orang Dulu Untuk Kebersihan Bukan Untuk Kebersihan Untuk Kecantikan Para Para Kaum Wanita Gitu Kemungkinan Gitu Tapi Saya Kurang Pati Paham Kesebelah Sana Oke Nah Ini Jadi Saya Sekarang Bagikan Ke Kawan Kawan Semuanya Hasil Mencari Dari Hutan Dari Jenis Tanaman Hias Harumpai Tanaman Hias Gantung Harumpai Kawan Ya Nanti Kedepannya Mudah Mudah Saya Memperlihatkan Lagi Dari Jenis Tanaman Lain Hasil Mencari Dari Hutan Juga Oke Nah Itu Hai Kawan Kawan Semuanya Nah Ya Itu Kemungkinan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Yang Punya Tanaman Hias Apa Hasil Dari Hutan Ataupun Hasil Beli Gitu Cara Merawat Gitu Ya Kawan Itu Pengalaman Saya Di Merawat Tanaman Hias Gantung Ini Tanaman Hias Hutan Ini Jadi Begitu Jangan Terlalu Teduh Jangan Terlalu Panas Yang Sedang Saja Kawan Dan Dia Misalnya Kawan Kauan Dapatkan Dari Manapun Juga Harus Selalu Menyiram Sering Menyiram Walaupun Ditaruh Di Tempat Selalu Kehujanan Gitu Kawan Misalnya Ada Kemarau 2-3 Hari Itu Harus Benar-benar Di Rawat Disiram Soalnya Dia Akan Membutuhkan Air Dia Tunggu Kawan Di Pohon Kelapa Sawit Kan Kelapa Sawit Itu Saya Temukan Ini Dan Kelapa Sawit Selalu Menyimpan Air Di Kelapa Kelapah Nah Itu Kawan Dari Saya Mudah-mudahan Ini Video Bermanfaat Dan Mohon Maaf Sekarang Tidak Mencari Tanaman Gas Kutan Sekarang Saya Disini Aja Sekarang Saya Tutup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh